NG, ED, dan PR, tiga warga Lorong Sidodadi, Sukarami, Palembang, harus menahan sakit akibat luka tembak yang mereka derita. Tersangka pencuri besi di salah satu proyek pembangunan di Palembang ini, ditembak polisi yang menangkapnya karena berusaha melarikan diri saat proses penangkapan. Dari catatan polisi dari unit Jatantara Spolda, Sumatera Selatan, ketiganya berkali-kali melakukan pencurian. Dari tersangka polisi menyinta potongan besi bekas, yang nilainya mencapai 30 juta rupiah. Dari tersangka, ini sudah kita tangkap, berikut barang buktinya yang rekan-rekan itu bisa lihat, itu ada beberapa besi yang memang para bekas, tapi masih mempunyai nilai ekonomis, inilah yang mereka ambil, kemudian mereka akan jual penampungan besi. Namun berhasil kita tangkap, dan saat dilakukan penangkapan, tiga orang ini tentunya kalau tersangka terdesakan melakukan perlawanan terhadap petugas. Para tersangka saat ini ditahan di Mapolda, Sumsel untuk proses hukumnya.